...pada AKBD Murni. Perubahan-perubahan tersebut menyebabkan harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian asumsi dalam penyusunan kuah dan dalam AKBD Murni Pemanggaraan Pertama. Anakun perubahan-perubahan yang terjadi yang tidak sesuai asumsi kuah sebagai bagaimana tertua dalam pasal 162 ayat 1 Peraturan Pemerintahan 12 tahun 2019 tentang pengolahan keuangan daya disebabkan apa yang terjadinya. 1. Pelantauan atau tidak tergapainya proyeksi pendapatan daya. 2. Pelantauan atau tidak terrealisasinya alokasi pelajar daya. 3. Perubahan sumber dan 6. Perbiayaan daya. Dalam perangkat penyusunan pelancaran perubahan kuah dan PPAS tahun 2019, Kepala daerah mempopulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kuah ke dalam pelancaran perubahan kuah serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPW tahun 2019 dengan mempertimbangkan hal-hal sejuruh. Satu program dan kegiatan yang dapat menyusulkan untuk dihapung dalam perubahan kebilih dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan anggap pilih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.